Saudara saya mendapat informasi bahwa tadinya anak dari Linda Pujia Stuti rencananya dihadirkan dalam persidangan namun kemudian batal dilakukan karena ada ketakutan dan kekhawatiran yang besar terhadap Teddy Minahasa. Seberapa besar sebenarnya pengaruh Teddy Minahasa dalam kehidupan Linda dan juga intervensinya dalam kasus ini? Kita coba perbincangan saudara. Sudah bersama dengan saya ada anak dari Linda Pujia Stuti salah satu terdakwa dalam kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa. Saya harus menyamarkan identitasnya demi keamanan narasumber saya. Terima kasih Mbak sudah bersama dengan Nilo. Sehat selalu Mbak? Sehat. Anda mengenal Teddy Minahasa? Iya, mengenal. Seberapa sering Anda bertemu dengan Teddy? Dua kali bertemu. Pertama kali bertemu itu sewaktu saya masih SMP. Yang kedua itu di tahun 2020. Waktu pertemuan pertama waktu masih SMP itu dalam konteks apa pertemuan itu? Saya bertemu pada saat saya baru pulang sekolah. Terus ketemu beliau. Di rumah? Iya, ketemu. Artinya Teddy Minahasa biasa ke rumah ya? Iya. Dan sosok Teddy ini di mata Anda itu seperti apa sih? Menakutkan sih buat saya. Kenapa? Emosional. Emosional, Anda pernah dimarahi? Iya, pernah. Apa yang terjadi waktu itu? Yang siang ya, ditelepon oleh mama saya. Ini pertemuan yang kedua 2020 ya? Pertemuan kedua, siang untuk saya segera pulang ke rumah cepat-cepat gitu. Saya tanya kenapa-kenapa. Itu Pak Teddy di rumah cuma mau ketemu gitu. Terus begitu saya pulang cepat-cepat sampai di rumah. Beliau tiba-tiba langsung marah ke saya gitu ya. Menunjuk-nunjuk saya, terus melotot juga gitu. Kemarahan apa waktu itu yang disampaikan? Saya juga nggak tahu. Apa yang di ucapan yang keluar dari Teddy Minahasa waktu itu ke Anda? Saya sakit hati dengan mama kamu, dia bilang gitu. Anda melihat sebelumnya misalnya ada pertengkaran? Enggak. Setelah merasa dibohongin habis-habisan, Saya paksa ambil handphone yang bersangkutan, Saya pertontonkan di depan anaknya, Saya ke rumahnya. Kebohongan orang tuamu. Saya tidak marah. Tapi yang bersangkutan minta maaf, Sanggap selesai. Sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi. Selain dua pertemuan itu, Apakah Teddy memang sering juga ke rumah? Enggak ada. Cuma dua pertemuan itu yang ke rumah. Tapi Ibu memang sering pergi ya dari rumah lama gitu, Sudah waktu lama? Iya. Dan itu biasanya selalu bersama Teddy atau bagaimana? Kalau yang kemarin-kemarin iya, Tapi selain itu juga. Ibu pernah bercerita soal seperti apa hubungannya Teddy dengan Ibu? Saya nggak tahu. Nggak pernah, jadi tidak akan. Jadi nggak tahu juga apa yang terjadi antara Teddy dan juga Ibu Anda? Tidak. Oke. Ketika di persidangan kemudian Linda, Ibu Anda ini mengungkap banyak hal yang mengejutkan publik, Itu mengejutkan Anda juga? Iya, betul. Apa yang terpikir dari Anda ketika mendengar yang muncul dari Ibu? Kaget pasti, karena biasanya Mama itu selalu cerita apapun saya gitu ya. Tapi ini dia nggak pernah cerita gitu. Biasanya Ibu cerita soal apa saja ke Anda? Dia kerjanya seperti apa gitu ya, ngapain gitu. Seperti itu sih. Tapi soal hubungan dengan Pak Teddy itu dia nggak cerita sama sekali. Sepengetahuan Anda, Ibu itu apa sih bekerjanya? Setahu saya dia tuh sebagai informannya untuk yang polisi seperti itu. Sempat menyebut tidak Ibu? Misalnya Ibu juga bekerja untuk Pak Teddy begitu? Tidak, nggak menyebutkan. Saya mendapatkan informasi juga bahwa Anda ketika mau jadi saksi di persidangan, Tapi kemudian membatalkan itu, Tidak jadi karena ada ketakutan. Ada intervensi yang Anda dapatkan? Nah, intervensi sebenarnya nggak cuma, Saya masih ingat ya, pressure yang saya terima pada saat saya pulang ke rumah itu, Arogansinya beliau seperti apa, Dan saya takut itu akan kena ke saya lagi atau ke keluarga saya yang lain gitu. Selain bertemu langsung seperti itu, Pernah mungkin ia meluapkan kemarahan juga melalui pesan singkat dan sebagainya ke Anda? Pesan singkat ada gitu ya, Cuma lebih ketelepon waktu itu marah-marah juga. Sebelum pertemuan itu atau setelah? Setelah pertemuan itu. Apa yang disampaikan? Cuma bilang, Saya sakit hati dengan orang tua kamu, Seperti itu aja. Tidak ada lagi kata-kata lain yang disampaikan? Nggak. Setelah kasus tertangkapnya ini, Pernah ditelepon oleh entah itu oleh orangnya Teddy atau Teddy-nya sendiri? Nggak, nggak. Tidak pernah ditelepon juga? Sebelum kasus ini, Ibu pernah cerita tentang sesuatu hal misalnya? Dia cerita soal penangkapan yang dia lakukan gitu ya, Karena kan dia pernah nggak pulang selama satu bulan gitu ya, Karena kan selalu kan dia pasti namanya orang tua kan ngecek ke anaknya. Itu pada saat telpon itu saya tanya, Kenapa belum pulang gitu? Dia bilang masih bantu lidik katanya gitu. Nah, itu yang selalu dicipitakan bersama mama saya.